Menanggapi kenaikan suku bunga The Fed, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Halim Alam Syah, mengatakan suku bunga acuan Amerika Serikat saat ini berada dalam tren kenaikan. Hal itu akan diikuti dengan kenaikan suku bunga dalam negeri. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis point menjadi 2% dari sebelumnya 1,75%. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Halim Alam Syah, mengungkapkan akan ada satu risiko ekonomi dengan peningkatan suku bunga Amerika Serikat. Selain itu, adanya perang dagang juga turut mempengaruhi karena kebijakan Presiden Trump tidak bisa diprediksi dengan baik. Halim menjelaskan, kenaikan bunga yang lebih cepat akan menimbulkan risiko perang dagang. Menurut Halim, hal ini juga terus dipantau oleh LPS terkait pengaruh ke suku bunga penjaminan. Menurut Halim, saat ini setelah kenaikan bunga The Fed masih bersifat ekspektasi. Namun, kenaikan bunga masih menciptakan kenyamanan di pasar Indonesia. Halim menambahkan, semuanya akan terjaga dengan baik jika pemerintah terus melakukan langkah-langkah yang membuat pasar yakin dan tetap di jalur yang benar dan on the track. Optimisme juga dibangun dengan memperbaiki berbagai kebijakan di sisi sektor keuangan dan sektor real. Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roslani, meyakini Bank Indonesia akan segera memberi respons terhadap situasi kenaikan suku bunga The Fed. Rosan memperkirakan, Bank Indonesia juga akan menaikkan kembali suku bunga acuannya hingga 5,25 persen sampai akhir tahun. Rosan menjelaskan, pihak pengusaha telah siap bila BI menaikkan suku bunga acuan hingga lebih dari 5 persen. Biak pengusaha telah memiliki langkah antisipasi terkait dengan kenaikan suku bunga itu.